Kita beralih ke informasi lainnya, pebersa dampak dari El Nino mulai dirasakan oleh warga di Majene, Sulawesi Barat. Lahan gambut seluas 4 hektare terbakar dan bahkan nyaris sampai ke permukiman penduduk. Warga yang panik pun berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Inilah video amatir detik-detik warga Kelurahan Toto di Kejabatan Bangkai Kapaten Majene panik Lantaran api membakar lahan gambut dan juga areal pertanian mulai berdekati permukiman warga. Sejumlah warga bahkan berhapuran keluar rumah meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk menghalau api sampai ke permukiman mereka. Satu on-meet mobil damkar tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar api tidak terus merambat dan sampai ke permukiman warga. Kencangnya hampusan angin serta banyaknya rumput yang mengering membuat api cepat membesar. Karena mendekati permukiman makanya tadi kami telpon pelin untuk memadamkan segera soalnya api itu sudah mendekati kabal induk dari pelin. Termasuk permukiman? Termasuk permukiman. Jadi antisipasi selalu seperti apa karena masih kering ini apa apa? Jadi kami tadi sudah korenasi dengan balai dengan teman-teman Manggal Asmi untuk menurunkan juga alat-alatnya untuk tembak di Majenek untuk membantu. Kemudian kami sampaikan dengan Pak Lura Rangas kalau bisa warga sementara malam kita sampaikan mengingat angin ini di wilayah Majenek masih kencang sampai sementara malam. Itu penyebab sendirikan dah seperti apa? Penyebab kebakaran? Kita tidak tahu ini mungkin karena panasnya cuaca, mungkin ada percikan atau rogokah, kita belum tahu ini apa penyebabnya. Kebakaran lahan yang sudah terjadi tiga kali dalam satu pekan ini membuat warga berharap api tidak kembali menyala. Dari Majenek, Sulawesi Barat, Rasman Abdul Rahman, Mutawakir, Saputra TV yang menggabarkan. Dan pemirsa kita akan menuju ke Majenek di Sulawesi Barat, di mana sudah ada rekan kami, Rasman Abdul Rahman, yang kini berada lokasinya di kawasan permukiman dan juga perkotaan. Kita akan melihat seperti apa dampaknya terhadap udara di daerah permukiman warga. Silahkan, Rasman. Ya, rekan terima dari pemirsa tiduan dapat saya kabarkan. Saat ini saya berada di salah satu lokasi kebakaran, cepatnya di belakang kantor BPBD Kopaten Majenek. Dapat kami kabarkan dampak LN5 yang terjadi sejak satu bulan terakhir memang mengakibatkan sejumlah wilayah mengalami kebakaran lahan. Salah satunya di Kabupaten Majenek. Tercatat ada empat kecamatan yang menjadi titik terparah kebakaran lahan sejak satu bulan terakhir. Belakang titik api terdapat di Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Timur, Kecamatan Tubosendana, dan Kecamatan Tuduh. Saat ini titik api masih terlihat di beberapa lokasi seperti di wilayah kekota Majenek, di Kecamatan Banggai dan Banggai Timur. Tercatat sekitar 15 hektare lahan gambut dan pertanian warga terbakar api sejak satu bulan terakhir. 50 persen diantaranya adalah lahan pertanian warga terdiri dari kebun cakao dan lahan pertanian seperti bawang. Titik api di beberapa wilayah juga nyaris mencapai permukiman sehingga warga mulai mengelusikan ternak seperti kambing, sapi ke wilayah yang aman. Demikian sementara. Berapa jarak antara posisi kebakaran, letak lokasi kebakaran dengan permukiman warga, Resman? Untuk titik api terdekat dari permukiman itu yang terjadi kemarin di wilayah Jalu itu jaraknya hanya berkitar sekitar 100 sampai 200 meter. Sementara kendala yang dihadapi masyarakat dan tim petugas di Kabupaten Majenek sendiri terbatasnya armada mobil kemaram kebakaran. Tercatat hanya ada tiga mobil kemaram kebakaran untuk wilayah Kabupaten Majenek yang silih berganti memadamkan api di sejumlah titik. Banyaknya titik api membuat tiga unit armada kebakaran, satu saja kewalahan. Hal ini membuat warga berharap agar supaya pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dapat menambah armada kemaram kebakaran untuk wilayah Kabupaten Majenek. Kita mengingat kebakaran lahan masih kerap terjadi terutama pada sore hari hingga malam hari. Dan titik api sudah mulai mendekati pemukiman warga serta salah satu kampus di wilayah Kabupaten Majenek. Demikian. Ya, Resman, ini menarik ya. Kebakaran hutannya terjadi sore hingga malam hari ya. Sedangkan cuaca panas ini kan di siang hari. Kenapa terjadinya di sore malam hari? Penyebabnya? Dari hasil yang wawancara kami dengan koordinator tim PSC kemarin, memang rata-rata kebakaran terjadi mulai jam 3 sore ke atas hingga malam hari. Dugaan sementara memang pada saat sore hari kan angin di wilayah Kabupaten Majenek cukup kencang. Sehingga dahan-dahan dan pelukutan yang kering mungkin tersurut panas pada saat sore. Karena angin cukup kencang. Sementara kalau siang hari seperti saat ini, kondisi angin masih cukup aman dan tidak kencang. Baik, terima kasih, Resman. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.